Aksi Pambung Uut Permatasari bersama Dewi Persik di acara Pagi-Pagi Ambiar menarik perhatian psikolog Lita Gading Batalnya pernikahan Muhammad Fardana dengan Ayu Ting Ting, tak membuat orang tua Fardana kecewa Aksi Pambung Uut Permatasari bersama Dewi Persik di acara Pagi-Pagi Ambiar menarik perhatian psikolog Lita Gading Melalui akun TikTok pribadinya, Lita mengingatkan Uut tentang statusnya sebagai istri aparat kepolisian dan anggota Bayangkari Sebagai istri perwira, walaupun kamu artis, tolong kurangi joget-joget yang diekspos Saya tahu kamu artis, tapi sekarang kamu istri perwira polisi, kata Lita Gading Lita merasa kurang nyaman dengan gaya menari Uut saat berkolaborasi dengan Dewi Persik di acara tersebut Menurut Lita, Uut perlu menjaga sikap untuk melindungi nama baik dan citra suaminya Tolong ubah sedikit perilakunya agar lebih elok dilihat, supaya karisma suamimu terangkat, pesan Lita Unggahan video Lita Gading yang diduga sindiran untuk Uut Permatasari ini menjadi viral di TikTok Uut Permatasari menjadi bintang tamu di pagi-pagi Ambiar didampingi oleh anak sulungnya, Rafaizan Rahan Atalah Pulungan Dalam acara tersebut, Uut dan Dewi Persik menyanyikan lagu sambil menari dengan ekspresif Batalnya pernikahan Muhammad Fardana dengan Ayu Ting Ting, tak membuat orang tua Fardana kecewa Dengan legowo Darshi Akib orang tua Fardana mengaku tak menyesal Sebagai orang tua Darshi hanya bisa mendoakan yang terbaik Bila akhirnya hubungan Fardana dan Ayu Ting Ting harus berakhir, Darshi meyakini itu memang yang terbaik bagi keduanya Gagalnya pernikahan Ayu Ting Ting dan putranya mungkin menjadi jawaban atas doa-doa mereka Sebagai informasi, Ayu Ting Ting menggelar lamaran tertutup dengan Letu Dana pada tanggal 4 Februari tahun 2024 Sejak bercerai dari NG Baskoro pada tahun 2014, lamaran Ayu Ting Ting dengan Letu Dana adalah yang kedua Sebelumnya Ayu sempat dilamar dan hampir menikah dengan Adit Jayusman pada tahun 2021 Saat itu Ayu seharusnya menggelar acara lamaran tanggal 14 Februari tahun 2021 dan menikah pada tanggal 20 Februari tahun 2021 Tapi rencana tersebut batal bahkan sebelum lamaran digelar Terima kasih telah menonton!